Hari ini guru honorer yang terlibat kasus dugaan penganiayaan terhadap anak muridnya yakni Supriani akan menjalani sidang putusan. Sidang putusan Supriani digelar di pengadilan negeri Andolo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Supriani didakwa menganiaya siswa di dalam kelas hingga mengalami memar. Dalam sidang putusan yang akan dihadapi Supriani, ia berharap bebas dari segala tuntutan. Dan kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwa sidang sudah selesai dan Majelis Hakim memutuskan Guru Supriani bebas dari segala tuntutan. Seperti diketahui sebelumnya Saudara, Supriani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu 24 April lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini adalah visual terkini yang Anda saksikan dari Konawe Selatan. Setelah sidang yang dijalani Guru Supriani tadi dilakukan di pengadilan negeri Andolo, informasi terakhir Majelis Hakim memutuskan Guru Supriani akhirnya difonis bebas dan terbebas dari segala tuntutannya. Tentu saja. Bu Supriani telah memberikan keadilan dengan putusan ponis bebas ya. Nah, arti kalau ponis bebas berarti Bu Supri tidak terbukti, tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Alhamdulillah. Kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim. Sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan alat bukti, kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani bersalah melakukan pemukulan. Itu tadi cuma dikatakan, cuma ada satu keterangan saksi anak yang tidak disumpah, yang tidak bersesuaian dengan saksi yang lain. Baik termasuk dengan dorang bukti, termasuk dengan hasil visum, termasuk dengan dokter forensik, dokter psikologi forensik. Jadi, Alhamdulillah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan semua apa yang tersaji di persidangan. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih dukungan. Yang pertama tentunya ada di PGRI, Pak Ketua PGRI Prof. Sutra, PGRI Ketua PGRI Pusat. Dari awal perkara ini sudah memberikan dukungan yang termasuk teman-teman LSM, yang media, yang tiap hari, sekali lagi teman-teman media. Sudah betul-betul memberikan perhatian, dukungan kepada Ibu Supriani hingga hari ini berbuah baik, manis, Ibu Supriani bisa dibebaskan. Mudah-mudahan dengan kasih Ibu Supriani ini, dengan ponis bebas tadi juga menjadi hadiah atau kado. Kebetulan hari ini, luar biasa bahwa hari ini hari PGRI, hari guru, Ibu Supriani diputuskan tidak bersalah menandakan bahwa PGRI sebenarnya adalah sebuah organisasi besar yang betul-betul konsen untuk bagaimana mendidik, mencerahkan generasi bangsa. Kalau tidak ada guru, kita bisa bayangkan bagaimana generasi bangsa kita ke depan. Kemudian terakhir, bahwa ini juga menjadi pembelajaran buat kita bersama, bahwa guru tidak boleh serta-merta misalnya dikriminalisasi. Sebaiknya kalau perkara ini dari awal dimediasi, dibicarakan, atau diverifikasi betul apakah betul Ibu Supriani memukul atau tidak, perkara ini tentunya tidak akan sampai di sini dan tidak akan heboh seperti saat ini. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik itu pemerintah pusat, kita di sini, bagaimana ke depan, agar hubungan antara guru dengan anak didiknya ini bisa diterlindungi ya. Bukan cuma dari sisi misalnya perlindungan anaknya, tapi juga dari sisi perlindungan guru itu sendiri ya. Jadi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Ibu Supri baru.